Intro Selamat siang Sobat Sangli, saya Kiar Pada hari ini saya akan mewawancarai Pak Harto sebagai naraseber saya pada hari ini Bagaimana perasaan Pak Harto setelah kelasnya ini lulus? Ya perasaannya pertama kali seneng karena anak-anak semua sudah lulus Sudah berapa syukur kepada Allah sehingga perjuangan anak-anak sekarang sudah bagus Sehingga apa yang diinginkan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi Sudah benar lebih baik Ada pesan apa saja sih Pak dari Pak Harto untuk kelas 9 saat ini? Pesannya banyak ya Sudah paling jelas yang paling sangat tersana Anak-anak sudah mulai berpikir diwasa Di menghadapi masalah itu tidak cengeng, tidak mudah putus asa Tidak patah semangat Sehingga dia bisa melangkah yang lebih baik Kesan Pak Harto saat kelas 9 masih berada di SMP 29 itu bagaimana sih Pak? Ya kesannya ada suka, ada tukanya Sukanya yang payah, anak bisa diajak berbagi, diajak untuk maju Sukanya ya pasti ada, sukanya pasti ada Ada yang masih ya kamarnya lelot, masih ada yang penunda-nunda pekerjaan Terima kasih ya Pak Harto telah menjadi narasan bersama pada hari ini Terima kasih juga kepada Sobat Songli Terima kasih Sampai jumpa Halo semuanya, saya Sobat Akayana akan melancara Kak Danika sebagai pementar Awards Mbak Songli 2023 Jadi kalian pertama, setelah banyaknya kegiatan hari ini yang Kakak lakukan, apa sih perasaan Kak Danika? Saya senang pastinya karena kan saya sebagian dari Panitia, saya juga yang ngedekor Jadi melihat yang lainnya ikut menikmati acaranya saya senang Nah menurut Kakak, apakah ada kendala saat menyiapkan acara ini? Ada, pasti banyak ya Terutama pada bagian dekorasi, karena dekorasi itu gak gampang Dan banyak perlengkapan-perlengkapan yang susah juga untuk dicari Oke, pertanyaan terakhir, ada kalau boleh tahu gimana nih kesan-kesan Kakak buat Songli dan warga Songli? Semangat buat adekalasi Kalau buat Songlinya ada gak Kak? Semoga semakin Semoga semakin bagus, baik Mungkin bisa lebih menindaklanjuti telukasah warga Songlinya aja sih Oke, terima kasih Kak Danika Terima kasih